Oke sebelum videonya dimulai, gue mau kasih tau ke kalian tempat top up Genshin Impact paling murah andalan gue di 2C Gaming Store Disini gak cuman gue aja, tapi streamer-streamer Genshin Impact lainnya juga suka top up di 2C Gaming Store Harganya murah, aman, dan terpercaya anti minus-minus club Di 2C Gaming Store sekarang juga udah punya websitenya, kalian bisa cek untuk Genshin Impact, monthly blessing itu cukup di harga Rp70.000 aja Untuk BP juga cuman Rp135.000, murah banget Buat kalian yang pengen buat aratake ito-nya konstelasi 6, konstelasi 1, langsung aja top up yang 6480x6 atau yang x8 sekalian Jadi tunggu apa lagi, langsung aja cek linknya di deskripsi Halo pribadi, malah lagi cuy-munggu cerul Oke di video kali ini kita bakal bahas Xiao, tapi lebih ke user experience Karena build Xiao yaudah gitu-gitu aja Dan kita bakal bandingin juga deathmatch PJWS sama Homa By the way, selama tahun baru 2022 Semoga harapan kalian di tahun ini kecapai lah Kesampean lah, apapun itu harapannya yang positif Dan seperti yang gue bilang di awal, Xiao ini karakter lama yang buildnya gitu-gitu aja Video ini dikhususkan buat player newbie atau player yang mungkin kalian kepengen banget punya Xiao Tapi bingung 2.5 ada Yaimiko nih Udah dibingungin ama Zhongli juga ya kan Sekarang Yaimiko diumumin sama Miyoko yuk sengaja sekali Oke, gue bahas untuk saat Xiao, apa sih yang Xiao butuhin Disini untuk urusan attack, gue dapet 2.200 itu karena pake PJWS ya PJWS kan memang bias attacknya gede Kalo misalkan gue ganti senjata bintang 4 Kayak deathmatch yang udah level 90 Wajib 90 ya, karena emang Xiao ini karakter yang egois Lo harus ngebuild dia, mateng 2.000 dapetnya Dari deathmatch, deathmatch ini base attacknya hitungannya kecil 454 Tapi critical rate-nya gede banget Apa yang paling Xiao butuhin ya, itu critical rate yang tinggi Ini critical rate lo harus tinggi di angka rekomendasi gue 70% Karena Xiao ketika elemental burst kalian pelancing attack Durasi elemental burstnya itu 15 detik Paling kalian bisa pelancing sekitar 8-10 kali pelancing attack Katakanlah kalian bisa 10 kali pelancing Kalo 70% 70% berarti 3-nya gak critical 7 biji pelancing attack lo critical Makanya critical Xiao itu harus gede banget Untuk critical damage standar sih 160 Kalo bisa lebih gede, lebih baik lagi Yang penting kalian kejar critical rate-nya dulu sampai 70% Baru ke arah critical damage Karena kalo critical damage-nya gede banget Tapi critical rate-nya kecil Ya buat apa? Lu pelancing attack misalkan 8 kali Yang critical cuma 3 Tetep aja damagenya gak ada rasanya Critical damage lu Ya gak guna Gak ada gunanya kalo critical rate-nya gak keluar Lanjut ke stat yang Xiao memang butuhin juga Yaitu energy richard Xiao ini ada dibilang ada Memang ada energy issue Tapi menurut gue Baik lagi ke musuhnya Kalo memang musuhnya ini Gampang dimakan sama Xiao Xiao energi richard 100% pun Default ya gak masalah Cuma kalo musuhnya memang Agak sulit dimakan sama Xiao Kayak anjing-anjing bangke yang ada sekarang Monster 2 anjing itu Itu harus Bawa energy richard sekitar 140-130 itu kecil Ya bisa dibilang paling kecil Paling pahit 130 Rekomendasi 140 udah aman Jadi memang Xiao ini karakter yang memang mahal Dari segi critical rate Lu harus bagus Rasionya Energy richard lu juga harus punya Untuk monster-monster yang sekarang Jadi kalo musuh yang dulu Memang sekali ulti musuhnya hilang Tapi untuk musuh yang sekarang Lu gak bisa 1 kali ulti musuhnya hilang Untuk anemodemake bonus Gue dapet dari Freedason 2 set sama gobladnya Jadi itu start yang memang Xiao butuhin Kalo untuk pake baterai Sebenernya Kayak agak sayang Kayak misalkan lu pake kazuha Kazuha misalkan lu kasih ke Xiao Buat jadi baterai tuh agak sayang Mungkin kazuha dikasih kom yang lain Atau kayak misalkan sucrose Juga sebenernya sayang juga Sucrose kalo gak berebutan Ya boleh jadi baterai Misalkan tim vaporize lu Ada kazuha atau venti Sucrose bisa jadi baterainya Xiao Cuma kalo misalkan kondisinya berebutan Ya paling jen Kalo lu mau pake baterainya Xiao Tapi energi recharge lu kecil Gue selama ini Energi recharge 130 Pengalaman gue Gue gak pernah Make baterai Buat Xiao Sekaliannya pake baterai Yaudah terlalu imba aja Xiao gue Gitu loh Dan untuk penekanan Sekali lagi Xiao ini Kalian harus build Mateng jadi Dan memang mahal Resin Kenapa begitu? Karena Xiao ini bukan karakter Seperti Xiangling Yang ketika off field Terus di swap Skillnya masih ada Xiao ini kalo lu swap Yaudah ilang Gitu loh Jadi selama kalian pake Xiao 15 detik durasi ultinya Xiao ini harus ngasih damage Yang konsisten Dan gede Jadi Xiao harus di build Mateng Karena memang karakter yang Egois banget Jadi senjata Rekomendasi F2P Dari gue Cuman black cliff Doang Karena black cliff Yang memang sebanding Sama deathmatch Ini pilihan kalian Kalo kalian memang top up Terus juga kalian bisa Beli deathmatch Itu liat Critical rate kalian Kalo kalian Bisa sampe 70% Tanpa deathmatch Silahkan pake black cliff Itu kalian udah enak Damagenya Tapi kalo kalian gak bisa kejar 70% Kalian bisa top up Top up aja Ambil deathmatch Buat Xiao Untuk bintang 5 nya Homa udah jelas ya Ini paling sakit Paling sakit Cuman kan berubutan Sama si Hutau Kalo Hutau nya lagi gak dipake Silahkan aja dipakein ke Xiao Cuman di bawah Homa yaudah Signature nya dia PJWS Coy Homa ini kenapa Bisa dibilang Ini bukan signature Tapi bisa lebih kuat Daripada signature nya Ya karena memang Homa senjata baru Senjata baru Yang didesain lebih oke Dan ternyata ini Signature nya si Hutau Hutau juga DPS Jadi dibikin buat DPS Ya oke banget ini senjata PJWS sedikit Di bawah Homa Gak terlampau jauh Perbandingan kekuatannya Nanti kita bakalan ngetes juga Kalo kalian belum punya black cliff Sementara bisa pake white tassel Bintang 3 nya white tassel Bintang ini gue black tassel White tassel nya gue gak ada Untuk bintang 4 nya Sementara lu bisa pake Prototype star glitter Yang dari craftingan Atau vifonius juga boleh Untuk sementara Kalo lu gak punya black cliff ya Tapi inget Begitu kalian bisa ambil black cliff Langsung aja ganti Black cliff nya ke Xiao Begitu black cliff nya udah level 90 Harus di level 90 in ya Jangan setengah-setengah Untuk artefak sendiri Artefak Xiao Gitu-gitu aja karena Miyoyo Gak ngasih domain Artefak khusus Xiao Gredesen 2 Gladiator 2 Gladiator sama si Menawa Itu 2 efeknya sama Jadi kalian tinggal cari Substatnya yang bagus buat Xiao Nah biasanya pertanyaan Xiao itu Ada di goblet Anemo atau attack percent bang Yang bagus buat Xiao Kalian cari aja Yang substatnya bagus Bagusan mana itu Anemo sama attack percent Kalo misalkan Seimbang Makenya anemo damage bonus Atau attack percent goblet Itu sedikit doang Lebih baik daripada anemo Makenya anemo Tapi kalo udah terlampau jauh Substatnya Jauh lebih baik attack percent Pakainya attack percent aja Gak masalah Buat Xiao Apalagi kalo anemo damage bonusnya Emang udah menang Udah jelas Lu pake anemo damage bonus Karena memang udah rekomendasi Buat Xiao Jadi bisa dibilang Attack percent Opsi kedua Kalo memang kalian Anemo damage bonus Substatnya hancur Dan karena Xiao Ngejar critical rate Otomatis kalian juga butuh Substat critical rate ya Walaupun gak harus naik Dede banget Gue disini cuma dapet 3,9 Disini gue dapet 7,8 Disini dapet 6,6 Gak aneh banget kan 6,6 juga Disini gak ada Yang penting gue sampe ke 70% Seitu tujuan gue Ke arah 70% Kejar 70% Konselasi Xiao Sebenernya yang paling worth it Udah jelas C6 C6 Xiao C0 udah bagus C1 ini Ya nambah damage juga Karena bisa 3 kali Dan bisa flexing aja gitu Bisa 3 kali Sing-sing Cuman kalo dibilang worth it Yang paling worth it Ya jelas C6 nya Yang paling worth it Diluar itu kalo kalian emang F2P atau lo spender Ya C0 aja udah cukup Sebenernya buat Xiao Kecuali kalian udah punya Xiao Pengen di C1 ini Ya monggo Silahkan Karena kalo Xiao udah C6 ini Udah Gat sih Daitungannya udah beneran dewa Udah unstoppable Gak bisa diberhentiin Kalo Xiao udah C6 Udah Udah lu main merem juga Pasti menang Kasarnya begitu Untuk talent Xiao Untuk talent Xiao Yang diprioritasiin itu Itu normal attack Untuk di crown Normal attack Untuk di crown Kalo gue ini Full crown aja Emang karena Xiao ini Karakter favorit gue Jadi gue bikin Triple crown Buat Xiao Tapi kalo kalian mau Ngekhawat crown Ya normal attacknya aja Gak usah Burst-burst di 8 Ini di 8 Ini di 10 Boleh Tapi gue rekomendasiin Normal attack harus di crown Biar kalian puas Pake Xiao nya Gak merasa Kekurangan Damage Pake Xiao nya Karena memang Kalo udah di crown Normal attack Lu udah Berasa banget Pake Xiao yang Memang bisa dibilang Dia DPS yang Another level Ketimbang DPS yang lain Oke cuy Sekarang kita bakal Bandingin sejauh apa Ya perbandingan Deathmatch Deathmatch sama PJWS sama Homa Sejauh apa Perbandingan damage nya Dan by the way Karena deathmatch ini Passive nya Itu auto aktif Jadi gue harus Aktifin passive nya PJWS juga Homa juga Oke let's go Untuk PJWS sendiri Passive nya itu Keliatan aktif nya Dari terang nya Si spear nya ini Kalo tombak nya Semakin terang Kalo terang banget Udah full stack Agak kurang sih Sebenernya Bintang 5 Harusnya lebih Lebih Ini lagi Lebih mencolok lagi Untuk ngeliat stack nya Harus di rework Untuk stack PJWS Kita bakalan coba Ini belum full stack Oke Coba tes Belum 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 Nah ini full stack 26.000 Full stack belum Full stack 36 kak 37 37 Oke cuy Sekarang kita bakalan coba Homa Ini Homa ini Passive nya bakalan aktif Kalo darah nya di bawah 50% Dan Xiao gue disini Udah gue Bikin Sakaratul maut Ini si Mona nya Gak pake Thrilling Dragon Slayer Jadi aman Gak bakalan ngebuff Xiao Untuk basic attack nya Dapet 1500 Lebih gede ya Lebih gede Lebih gede Daripada si PJWS Oke last kita bakalan cobain Deathmatch R1 Itu damage nya Broca Basic attack Attack nya 1000 16 kak 21 kak 28 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 Oke untuk perbandingan weapon Kalian udah liat ya Homa menang jauh Kalo pasif nya aktif Itu jelas Homa menang jauh Memang Homa Sejauh ini Paul Am paling GG Buat DPS Untuk weapon yang baru Wipen nya Xen Hei Signature nya Xen Hei Kalo dipakein ke Xiao Masuk Bagus Tapi susah Nanti kalian cari Rasio critical rate nya Karena substrat nya Attack% Oke disini kita bakalan ngomongin Tim Com Seperti apa yang sebenernya Xiao butuhin Dan sekalian gue tes juga Untuk kelemahan dan Kelebihan Xiao Dan gue ngetesnya pake deathmatch Karena kalo pake PJWS Terlalu imba nanti Xiao nya Dan deathmatch Gue berani bilang seimbang Sama Black Leaf Disini yang gue dapet Stat Xiao nya itu Jadi 85,8 198 Crown nya gak gue ubah Sama sekali Coy Masih critical damage crown nya Oke Let's go Oke coy Sekarang kita bakalan ngomongin Tim Com Seperti apa yang Xiao butuhin Ya sebenernya Udah jelas ya Xiao kalo mau aman Dan nyaman Itu paling enak Bawa healer Sama shieldernya sekalian Cuman Perkara shielder Dan healer ini Sebenernya yang lebih Dibutuhin adalah Seorang healer Kalo shielder Kalo kalian main di handphone Atau agak ribet Ya mainin Xiao nya Itu kalian pake shielder Itu udah jauh lebih aman Dan nyaman Gue pribadi Main di PC Kalo udah begini Ini Xiao gue Udah gak bisa di stop nih Kalo udah ada Bennett Ada Zhongli Tapi di luar itu Kalo memang mainnya rapi Lo tanpa shielder pun Xiao masih tetep oke Masih tetep enak Dipake Ya balik ke gameplay Kalo memang gameplay kalian Butuh seorang shielder Sekalian aja Bawa healer Bawa shielder sekalian Gitu Sisanya kalian bawa Sub DPS Kayak macem Fizzle Atau Xiangling Yang memang ketika Off field Ketika Xiangling nya di swipe Itu skillnya masih ada Bawa Sub DPS Sub DPS Yang modelannya Kayak gitu Untuk nambah damage Ke musuhnya Ketika kalian burst Make Xiao Sekarang kita bakalan coba Xiao tanpa seorang shielder Kita pakein healer aja disini Kita pakein Xiangling Kita pakein Fizzle Boleh deh Boleh Boleh Pakein Fizzle Boleh Karena Xiao kan gak main Reaction amplifying juga Reaction dia suar doang Yaudah Fizzle aja Ini asal aja lah Oke cuy Sekarang kita bakalan ngetest Dan seperti yang sering gue omongin Di live stream Sebenernya Sejauh ini Musuh yang paling repot buat Xiao Ya anjing 2 biji Kalo anjingnya 1 Itu gak ada masalah Tapi mungkin Kalo anjingnya 1 Kalo kalian main di handphone Mungkin ada Agak sedikit ribet Masih sedikit ribet Cuman gak ribet Kalo kayak begini Ini anjingnya ada 2 Nanti Ketika Xiao burst Itu kan anjingnya Kena stagger Mental-mental dikit Nah kalo anjingnya berpisah Itu lo gak bisa Ngasih damage secara bersamaan Nanti Untuk gimana prakteknya Yang gue maksud Lo bakal liat sendiri Oke Ini kita bakalan coba ya Ini kan Xiangling Ultinya sama Fizzle Skillnya Ada terus gitu Jadi enak kalo di comboin Sama sub DPS Sub DPS Yang modelnya kayak gitu Kayak albedo Bintang 5 Nah Tuh kan Kena tuh Jadi bisa deh Kekurangannya disitu Sip Nah dapet Nah Pake Xiao Itu kalo ulti Lo pastiin skill dulu Biar siapa namanya Biar si Xiao nya Ada Burst nya lagi Ini bang Xiangling ada ulti Sip Yang ini ada ulti Lo kalo mau posisi Ning Ya begini aja Alah Gak pas Gak balikin lagi Gak balikin lagi Biar Ngasih damage nya Kena semua Tadi gue pengen Swap ke Fizzle Gak Sempat Gak kepencet Ini kalo ke swipe Fizzle Pastinya langsung pada hilang Tinggal pukul-pukul lagi Pake si Udah 8 menit 40 detik Dan kalian kalo posisi Ini harus kayak gitu Kalo posisi Ini yang ngasal Itu si Anjing nya Bakalan berpisah Dan sulit lagi Disatuin PR nya disitu doang Main Xiao Apalagi kalo main di handphone Yang mungkin Kalian agak sulit Buat Ngarahin nya Kalo Handphone nya Drop frame rate Udah Drop frame rate Udah rese Pake Xiao Oke cu Disini gue bakalan Ngunjukin Kalo anjing nya Cuma satu Buat ngepraktekin aja Itu lebih gampang Buat Xiao Dan sekali lagi Di garis bawahi Ini yang PR Buat Xiao Itu cuma si anjing Gede Apalagi kalo ada dua Selain itu Monster Gue rasa Belum ada yang Bikin rese Si Xiao Dan disini Ada tip sedikit Diona gue Gue pakein Favonius Itu juga bisa Buat ngebantu Energi recharge nya Si Xiao Oke let's go Kita kasih Xiao Skill Langsung Yang bersih Hero Flager Flager Nanti Xiao Abis ulti Itu kalian juga Skill dulu Baru swipe ke Diona Tuh Oke ini skill Satu kali Dapet Dapetin lagi Sekali Nah Dapet Partikel Nah ini Diona pake Favonius Ada yang Kritikal Dapet Energi Si Xiao Lu Gak lu Cari Lagi Sekali Selebeo Dapet Lagi Energi Si Xiao Yang Gede Itu Kalau musuhnya Yang Gede Enaknya Disitu Doang Lu Cari Musuhnya Tinggal Satu Eh Musuhnya Cuman Satu Sorry Musuhnya Cuman Satu Lu Tinggal Injir Yang Gedenya Doang Karena Yang Ketil Pasti Ngikutin Mana Tuh Tanya Oh Ini Dapat Tuh Partikel Dari Apa Namanya Sip Kasih Lagi Lagi Terangan Diona Nah Ah Menyari Kutinya Doang Kutinya Gaskin Terus Nah Sudah Enak Nek Sini Sudah Kocok Bantai Bantai Doang Oke Kelar Full Star Cuman Butuh Dua Biji Pake Death Match Diona Pake Favonius Bisa Diakalin Pake Senyata Favonius Partikel Nyalukasi Ke Show Tung Diona Cuman Tung 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 Pake Tung Tung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!